Halo guys, berjumpa lagi dengan aku di Tama Makeover Ruangan. Kali ini aku ingin berbagi inspirasi kamar tidur dengan konsep meja anin. Sebelum lanjut, untuk kalian yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu guys. Thank you. Kamar ini memiliki ukuran 2,7 x 2,2 meter dengan ketinggian 3,6 meter sampai bibir plafon. Kami membuat alternatif desain kamar anak ini supaya kamar ini menjadi lebih luas, rapi, dan elegan sehingga membuat anak kalian lebih nyaman berada di dalam kamarnya guys. Mari aku pandu untuk menjelaskan secara detail desain ruangan ini. Pertama, kami berikan keramik berbentuk seginam berwarna putih pada area lantai. Kemudian pada area dinding sebelah kiri dari pintu, aku berikan mural daun agar memberikan nuansa alami pada kamar ini guys. Setelah itu, aku pasang rangka holo untuk membuat area mezanin pada kamar anak ini. Rangka holo luar memiliki ukuran 5 x 10 cm. Dan pada rangka dalam, aku memberikan holo 4 x 8 cm dan di finishing cat anti karat dan diberi warna hitam. Oh iya, untuk menempelkan holo ke dinding, aku menggunakan dinabol dengan panjang 7 cm guys. Kemudian, aku berikan multiplex atau triplex dengan tebal 1,8 mm sebagai finishing area mezanin. Pada area bawah tangga, aku berikan kasok dengan ukuran 4 x 4 cm untuk membuat rangka penutup dan lemari pakaian yang cukup untuk pakaian anak kalian guys. Mari kita tutup dahulu, area ini menggunakan multiplex atau triplex yang memiliki ketebalan 1,8 mm guys. Pada area mezanin, aku berikan lampu holo. Untuk bagian pembatas kasur, aku berikan rangka holo 4 x 4 cm dan ditambah fiber bermotif yang di finishing berwarna emas agar terlihat tampil kece guys. Mari kita masukkan semua perabotan ke dalam kamar anak ini guys. Kalau begini, jadi terlihat lebih keren kan jika sudah diisi semua. Oh iya, kamar ini punya jendela loh dan diberi kis-kisih sebagai penghalang cahaya panas yang berlebih masuk ke dalam kamar anak kalian. Nah, mari kita lihat sinematik kamar anak ini terlebih dahulu guys. Let's go! Seperti ini desain kamar anak pada episode make effort keempat ini. Gimana guys, dengan inspirasi desain kamar anak kali ini? Yuk berikan masukan agar aku bisa lebih semangat lagi membuat karya yang bermanfaat untuk dibagikan kepada kalian semua guys. Oke, thank you and see you in the next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax